Umat Hindu di Kota Denpasar merayakan Hari Suci Kuningan di Merajan Rumah, Pura Kayangan III, serta Pura Umum. Seperti di Pura Agung Jagad Nata Denpasar, ribuan umat terlihat memenuhi area Pura sejak pagi hari guna melakukan persembahyangan. Sepuluh hari setelah Hari Gelungan, umat Hindu merayakan Hari Suci Kuningan, tepatnya Sabtu Kliwon Wuku Kuningan atau 210 hari sekali. Pada hari Suci ini, umat Hindu mengaturkan persembahan kepada ide sang yang widiwasa serta leluhur untuk memohon kemakmuran, perlindungan dan keselamatan. Persembahyangan diawali di Merajan Masing-Masing serta Pura Kayangan III. Ada pula yang melaksanakan persembahyangan di Pura-Pura Umum seperti Pura Agung Jagad Nata Denpasar. Sejak pagi hingga siang hari, ribuan umat yang merupakan warga asli Denpasar dan pendatang melakukan persembahyangan bersama yang dipandu oleh peikatan pemangku kota Denpasar. Yang menjadi ciri khas Hari Suci Kuningan yakni pemakaian nasi kuning pada sesaji yang melambangkan kemakmuran. Ada pula penggunaan perlengkapan, tamiyang, endongan, sampian gantung dan ter yang dipasang pada pelinggih. Semua ini memiliki makna tertentu. Jadi tamiyang itu adalah simbol Wisnu, kuningan gantung adalah simbol daripada Bahaladewa, kemudian endongan itu adalah simbol dari Bekal. Pada saat galungan itu adalah merupakan kemenangan Dharma. Nah sedangkan kuningan itu bagaimana Dharma itu supaya berlanjut. Semoga kita semua mendapatkan rahayuan di dunia ini. Selain melakukan persembahyangan, beberapa pembeda anak-anak juga terlihat menjalani prosesi mepinton yang ditimpin oleh pemangku Pura Agung Jagad Nataden Pasar. Dikatakan, persembahyangan hari suci kuningan dilakukan sebelum pukul 12 siang, karena energi Pancamah Buta sedang mencapai klimaks. Sedangkan setelah pukul 12 siang, energi tersebut sudah memasuki perline, serta pitare dan betare sudah kembali ke payogan.